Belum lama ini kita mendengar Presiden China, Xi Jinping, menyatakan bahwasannya tidak ada kekuatan dunia yang bisa menggoncang China. Tidak ada yang menyangkal pernyataan Xi Jinping. Sangat beralasan dia menyatakan ini. Karena apa? Saat ini China menjadi raksasa kekuatan militernya, ekonominya. Tapi tiba-tiba keadaan itu semua terbalik. China digoncang oleh virus Corona. Puluhan ribu orang terpapar. Lebih dari 300 meregang nyawa. Belum virus Corona ini tertangani. Virus lain bangkit menyerang China. Virus H5N1, virus peluburung yang dulu pernah menggoncang dunia, kini bangkit kembali di wilayah China. Semuanya khawatir, semuanya takut. Teknologi yang mereka banggakan, kemajuan-kemajuan yang mereka sombongkan, itu sudah tidak ada nilainya sama sekali. Sekarang mereka hanya bisa menunggu, hanya bisa berusaha. Tetapi sampai sekarang yang kita saksikan belum membuahkan hasil. Sebagai kaum muslimin, kita meyakini wabah ini, jelas ini adalah takdir Allah Ta'ala. Tetapi sebagai kaum muslimin, kita juga meyakini. Bisa jadi, ini adalah doa-doa saudara kita yang terlulimi kepada pemerintah China. Dimana Allah kemudian mengutus pasukan, yaitu yang berwujud virus ini, untuk membungkam kesombongan China. Dimana China melakukan penindasan kepada saudara-saudara kita, suku Igur, mereka disiksa. Mereka dipaksa untuk meninggalkan Islam. Kuasa dilarang, Al-Quran dilarang, masjid-masjid dirobohkan, berhijab dilarang. Sekarang mereka melarang jilbab, bahkan melarang cadar. Sekarang mereka harus bercadar. Suku Igur di Turkistan Timur, mereka dipenjara. Lebih dari 1 juta kaum muslimin berada di kamp konsentrasi. Dan sekarang pemerintah China dipaksa untuk mengisolasi 40 juta warganya. Mereka dikarantina tidak boleh keluar, agar sebaran virus ini tidak semakin luas. Kemudian, kondisi warga yang dikarantina dalam keadaan chaos, terjadi kekisruhan yang luar biasa. Warga dalam keadaan cemas, memikirkan nasibnya bagaimana, bagaimana. Rumah sakit dipenuhi dengan korban. Bahkan dokternya sendiri terjangkit oleh virus ini. Tidak hanya berhenti di situ. Warga China yang berada di luar negeri, mereka dicurigai. Mereka dianggap sebagai ancaman. Di sebagian wilayah, di sebagian negara mereka dipulangkan. Mereka dikarantina. Mereka ditolak. Seakan-akan mereka ini adalah pembawa bala. Dan inilah China yang menyombongkan dirinya. Di hadapan Allah, di hadapan manusia. Sekarang mereka tidak berdaya sama sekali. Maka ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang beriman. Maka ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang takut kepada Allah. Maka ambillah pelajaran, wahai kaum muslimin. Takutlah kepada Allah. Karena sesungguhnya semua ini adalah dalam kuasa Allah. Terima kasih telah menonton!